Halo Sobat BP, tak bisa dipungkiri kalau fisik tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska sudah mencapai ambang batas saat tampil di round 16 Cinemasters 2023. Terlibat duel hingga 3 game membuat pemain yang ngakrap di sapa Georgie ini kehabisan nafas, menjelang interval game ketiga. Alhasil Georgie akhirnya menyerah di tangan wakil Jepang Nozomi Okuhara dengan skor akhir 12-21, 21-15, 16-21. Kita kan tau sendiri ya gengs, kalau Georgie mengalami luka robek di kedua telapak kakinya pas kejuara Japan Masters 2023 beberapa hari yang lalu. Namun, hal ini tak membuat pemain 24 tahun ini mundur di ajang Cina Masters 2023. Padahal kalau dihitung-hitung, Georgie hanya punya waktu 2 hari untuk pemulihan hingga kembali tampil di Cina. Dan pastinya, waktu 2 hari ini tak cukup maksimal bagi Georgie untuk pemulihan. Meski begitu, tekad dan keyakinan yang dimiliki Georgie membuat badminton lovers Indonesia kaget, lantaran ia tetap tampil. Padahal, tak sedikit fans yang meragukan partisipasi jawara Spain Masters 2023 ini di Cina Masters 2023. Makanya, saat akhirnya tumbang dari Nozomi di round 16, tak banyak kritikan yang dilayangkan pada Georgie. Soalnya, ia sudah tampil maksimal dengan sisa tenaga yang dimilikinya. Semua sebenarnya berjalan baik sebelum laga memasuki interval game ketiga. Georgie yang awalnya unggul 11-5 secara perlahan kehilangan fokus dan ketikung. Bahkan di momen ini, pelatih Jepang sudah terlihat was-was dengan mimik wajah yang tegang. Sayangnya, fisik yang benar-benar terkuras membuat Georgie banjir error. Georgie bahkan tertangkap kamera jingkrak-jingkrak lantaran sakit yang ia rasakan di kedua telapak kakinya. Saking parihnya, gengs, Georgie terlihat memegangi kedua kakinya sambil tertunduk. Sejak momen ini, point terus jatuh ke tangan Jepang. Deretan error yang terus dilakukan Georgie menjadi bukti kalau ia tak lagi fokus memainkan kok dan hanya memusatkan pikiran pada kedua kakinya. Dan yang bikin respect, meski terlihat main ogah-ogahan, Georgie enggan memutuskan retired demi memberi kemenangan sempurna untuk sang lawan. Laga akhirnya ditutup dengan senyuman keduanya di momen salaman. Georgie memilih tetap tersenyum dibalik rasa sakit di kedua kakinya.